Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang itu tentang handphone gaming dengan RAM 8GB dan internal 128GB di range harga hanya 2 jutaan saja. Oke jadi langsung saja ini dia, 6 handphone gaming 8x128GB 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021. Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang dan 2 kamera selfie. Infinix Zero 8 mengusung layar IPS berdiagonal 6,85 inci resolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung refresh rate 90Hz berikut tos sampling rate 180Hz. Pada bagian depan, Infinix Zero 8 memiliki 2 kamera selfie yang masing-masing beresolusi 48MP dan 8MP sebagai ultrawide. Sementara pada bagian punggung terdapat 4 kamera belakang dalam modul berbentuk belah ketupat. Di balik dapur pacu, Infinix Zero 8 dibekali chipset Mediatek Helio G90T. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8GB, serta kapasitas storage 128GB yang bisa diekspansi menggunakan kartu microSD. Spesifikasi lainnya mencakup baterai berkapasitas 4500mAh yang mendukung teknologi pengisi daya cepat supercharge 33W. Infinix Note 10 Pro meluncur di Indonesia dalam 2 varian dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6x64GB dan RAM 8x128GB. Dengan harga yang murah itu, spesifikasi Infinix Note 10 Pro NFC terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 akan jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki resolusi 64MP wide, 8MP ultra wide, 2MP depth, dan 2MP monochrome. Di bagian depan, ada kamera selfie dengan sensor 16MP yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix juga turut didukung baterai besar dengan kapasitas 5000mAh. Lengkap dengan fitur fast charging 33W. Sama seperti Realme 7, seri ini juga mengusung slogan 64MP Power Master. Merujuk kepada performa chipset, kapasitas baterai dan fast charging, 90Hz ultra smooth display, desain lebih segar dan trendy, serta kapasitas memori yang besar. Handphone Realme ini mengusung bentang layar 6,5 inci dengan panel IPS LCD. Sama seperti Realme 7, smartphone ini memiliki kecepatan refresh layar 90Hz ultra smooth dan kecepatan pengambilan sampel 120Hz, mampu menghasilkan 90fps. Handphone Realme ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662 yang bisa menyuplai performa menjanjikan untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Realme 7i ini disokong baterai berkapasitas 5000mAh. Infinix Zero X Neo hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inch. Refresh rate 90Hz dan resolusi 1080x2460px. Di bagian belakang, terdapat 3 kamera dengan rincian kamera utama 48MP f1.8 wide. Kamera periscope 8MP 5x optical zoom dengan OIS f3.4. Dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Sementara itu kamera depannya beresolusi 16MP wide. Lalu pada bagian mesin, Infinix Zero X Neo diperkuat prosesor Mediatek Helio G95 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Ia juga dibekali dengan XOS 7.6 berbasis Android 11. Baterainya sendiri berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 18W. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S terletak dari segi layarnya. Yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 regular, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Ada pun konfigurasi keempat kamera tersebut, terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13MP. Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6x64GB dan 8x128GB. Samsung resmi memboyong smartphone Galaxy M32 ke pasar Indonesia. Ponsel ini datang dengan fitur andalan berupa kapasitas baterai jumbo 5000mAh serta didukung fast charging 25W. Samsung Galaxy M32 mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni atau notch bergaya Infinity-U yang memuat kamera selfie 20MP. Layar Galaxy M32 sudah mendukung refresh rate 90Hz. Di bagian punggung Galaxy M32, terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset Mediatek Helio G80. Ponsel ini tersedia dalam 2 pilihan RAM dan penyimpanan, yakni 6x128GB dan 8x128GB. Nah, itulah 6 handphone gaming 8x128GB 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2021 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.